Kembalikan uang uyakuya dan rekan bisnis lainnya, Medina Zain coba bayar dengan mencicil. Setelah sempat disebut kabur dengan jatuh sakit lantaran kasus penipuan yang ia lakukan, kini Medina Zain kembali menjadi sorotan. Diketahui jika kini kondisi dari Medina Zain sudah mulai kembali membaik sehingga disebut akan mengembalikan uang uyakuya. Sebelumnya diketahui jika Medina Zain dituduh melakukan penipuan terhadap uyakuya dan sejumlah rekan lainnya dengan melakukan modus jual beli mobil. Akan tetapi, kini Medina yang diduga benar melakukan penipuan dikabarkan akan segera memberikan pertanggung jawaban terhadap para korbannya. Dilansir dari akun Instagram at Lambe Garis Bawah Turah mengunggah sebuah informasi yang menyebut, jika kini Medina Zain akan segera mengembalikan uang uyakuya dan rekan lainnya dengan cara dicicil, Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Medina Zain mengatakan uang uyakuya itu akan dibayarkan dengan cara dicicil. Tak hanya itu, Rasman Arif Nasution juga mendesak pertanggung jawaban uyakuya yang diduga telah menuduh kliennya sebagai penipu. Rasman Arif Nasution dengan tegas kembali membela kliennya dan mengatakan jika Medina Zain tidaklah melakukan penipuan. Atas kabar tersebut, sejumlah netizen lantas ikut memberikan komentar. Banyak yang mencibir Medina Zain lantaran melakukan pembayaran uang ke uyakuya dengan cara mencicil. Lebih jauh, selain uyakuya, Medina Zain juga akan mengembalikan uang rekan bisnisnya Rizky Ananda yang juga akan dibayarkan dengan dicicil. Sebelumnya, Rizky Ananda mengancam akan melaporkan Medina Zain jika tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!